selamat menikmati selamat menikmati membasuh anggota wudu tiga kali, tiga kali membasuh wajah tiga kali membasuh tangan kanan tiga kali, membasuh tangan kiri tiga kali, lalu mengusap bagian rambut kepala tiga kali, lalu membasuh kaki sampai dengan mata kaki tiga kali, tiga kali itu boleh dengan kata lain sebenarnya kita itu boleh membasuh anggota wudu sekali-sekali, dua kali dua kali, tiga kali, tiga kali tetapi pada bab ini Imam Bukhari itu mau menekankan bolehnya membasuh anggota wudu tiga kali, tiga kali hadisnya mana? saya bacakan pada hadis nomor 159 hadisnya hadisnya abdul aziz bin abdillah al-waisiyu wala hadisnya ibrahim bin sa'id an ibni shihab anna'ataw bin yazid akhbarahu anna umran mawala usman akhbarahu anna huro'a usman bin afan nah ini membasuh muka tiga kali lalu membasuh kedua tangan hingga siku tiga kali lalu mengusap kepalanya disini tidak disebutkan tiga kalinya cuma khosalah rizlehi salah tak mirorin kemudian membasuh kedua kaki tiga kali hilal ka'ab ini sampai dengan mata kaki cuma kola rasulullah cuma kola lalu umar berkata usman ya ro'a usman bin afan lalu usman berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mantawab do'a nah wa'udu ihada summa sholara katani layu hadis subihima naksahu kufirolahu matakot damamin zambihi nah ini dalil berwudu tiga kali tiga kali nah pada hadis ini juga dijelaskan sebuah fadilahnya wudu dan sholat sesudah wudu jadi disini dijelaskan barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini kata rasulullah wudu yang bagaimana nah ini secara lahir ya itu wudu yang pertama ini mencuci terapak tangan tiga kali dulu lalu berkumur-kumur mengisap air ke hidung nah setelah itu wudu membasuh muka tiga kali membasuh tangan tiga kali tiga kali lalu mengusap kepala disini tidak disebutkan tiga kali sekali tapi nanti pada hadis yang lain disunahkan ada yang disebutkan tiga kali nah setelah mengusap sebagian rambut kepala lalu kedua kaki dua kali dua kali nah setelah wudu seperti itu menyempurnakan wudu lalu tidak melaksanakan perbuatan yang mengganggu kehusuhan lalu melaksanakan sholat sunat dua rekaat yang biasa dalam ilmu fikir disebut sholat sunat wudu nah maka dosanya itu akan diampuni dosa-dosa yang sudah terlewat itu sudah diampuni dengan kata lain untuk beristikbar atau untuk minta supaya dosa diampuni itu tidak melulu dengan taubat tidak melulu dengan badan istikbar tapi bisa juga dengan cara wudu plus melaksanakan sholat sunat setelah wudu nah ini sebagai dalil wudu tiga kali tiga kali nah pada bab ini imam bukhari juga menuliskan hadis yang berikutnya yaitu hadis nomor 160 saya ayatun mahadjastukumuhu sama itu nabiya sallallahu alaihi wassalam yakulu ayat 159 ayat 159 dan dan dari ibrahim ia berkata soleh bin kaisan berkata ibnu siha berkata akan tetapi urwah meriwayatkan dari humron bahwa ketika utman berwudu ia berkata maukah kalikan aku sampaikan sebuah hadis yang seandainya bukan karena sebuah ayat nistai aku tidak akan menyampaikannya kepada kalian aku mendengar nabi bersabda tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu sholat melainkan akan diampuni dosa yang ada diantara wudu dan sholatnya hingga ia mengerjakan sholat tersebut urwah berkata ayat tersebut adalah sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan keterangan Quran surat al-bapor ayat 159 nah hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu tentang cara wudu Rasulullah yang sempurna jadi kalau ada seseorang berwudu lalu melaksanakan sholat fardu nah maka gabungan wudu dan sholat fardu tersebut itu menghapus dosa diantara dia wudu dan sholat fardu dan juga diantara sholat fardu yang satu dengan sholat fardu yang lain kalau begitu pada bab ini kita diterangkan minimal dua hal yang pertama bahwa berwudu dengan cara membasu anggota wudu tiga kali tiga kali itu boleh lalu yang kedua bahwa perbuatan menyempurnakan wudu sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diikuti dengan sholat sunat wudu maka hal tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita yang sudah terlewat kemudian para ulama berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dosa yang diampuni karena perbuatan wudu plus sholat sunat wudu ada dosa-dosa kecil lalu yang ketiga ada wudu yang digabung dengan sholat fardu kemudian perbuatan tersebut bisa menjadi sebab diampuninya dosa yang terjadi antara sholat fardu dan sholat fardu misalnya sekarang kita berwudu untuk melaksanakan sholat maghrib nanti ketika isa kemudian kita berwudu lagi melaksan sholat isa nah maka perbuatan wudu dan sholat fardu tersebut menghapus dosa yang terjadi diantara sholat maghrib dan sholat isa begitu pun sholat isa dengan sholat subuh sholat subuh dan seterusnya mudah-mudahan bermanfaat yang harus kita ingat bahwa ketika kita wudu boleh membasuh anggota wudu sekali sekali boleh membasuh atau mengusap anggota wudu dua kali dua kali dan boleh membasuh anggota wudu tiga kali tiga kali mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagjuruka wa atubu ilaih wal'abaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.